Al-idu laisa liman labisa al-jadid, innama al-idu ruhun jadid. Id itu bukan orang pakai baju baru, tetapi dengan ruh baru. Makanya Sunan Kalijaga kasih nama burung yang akan menjadi logo Indonesia Garuda. Burung Garuda itu burung apa, Pak? Garuda itu bukan nama burung. Burung Garuda itu burung apa, Pak? Garuda itu bukan nama burung. Garuda itu gali ruh dalam dada. Eh, gak percaya Bapak-Bapak ini. Garuda itu bukan nama burung, gak ada. Namanya burung Garuda, gak ada. Garuda itu dari Wali Songo, Pak. Artinya gali ruh dalam dada. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Belanda masuk ke Indonesia 1560. Gak ada perlawanan 200 tahun, Pak. Berapa tahun dia menjajah? 320 tahun. Ada perlawanan tahun 1700. Kumpul para ulama di masjid luar batang. Atas undangan Habib Hussein bin Abu Bakar. Ini kok gak ada perlawanan 200 tahun ini. Kenapa ini? Subhanallah. Ternyata mereka bahsul masail, Pak. Kumpul. Cari ini. Titik kenapa ini kita gak bersatu. Indonesia ada belum ketika itu, Pak? Belum ada. Yang ada apa? Nusan Tara. Oh, gak ada ini alat pemersatunya. Dipikir kira-kira apa ya alat pemersatunya? Ketemu. Ternyata alat pemersatunya apa? Bendera. Sangsaka, Pak. Tapi benderanya warnanya apa nih? Bentuknya apa nih, Pak? Istiqoroh, Pak. Buka kitab, Pak. Habib Hussein bin Abu Bakar buka sahih Muslim. Ketemu hadis 7.440. 7.441. Terulang 10 kali dalam sahih Muslim. Apa hadisnya? Perawinya Abu Ayub bin Abi Qilaba. Haddathani Rasulullah SAW. Annalaha zawaliyal arda masyariqoha wa magharibah. Fa'a'tanil kan zainil ahmar wal abyan. Oh, dahsyat ini, Pak. Apa kata Nabi? Allah memperlihatkan kepadaku bumi, baratnya timurnya. Dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka. Warnanya merah dan putih. Subhanallah. Disampaikan kepada para ulama, diputus. Warna bendera kita merah, putih. Cerita ini diulang dalam tiga naskah. Satu, bendera merah di bawah bendera revolusi. Siapa yang menulis? Pak Karno. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Artikel Haji Agus Salib. Di majalah, hikmah. Diulang, dipanji masyarakat. Terus itu di beredel sama presiden pertama. Yang ketiga, di buku api sejarah. Siapa yang menulis itu? Ahmad Mansur, Surya Negara. Subhanallah. Jadi bendera kita warnanya merah putih, Pak. Itu dari hadis Nabi, Pak. Kenapa mesti dari hadis, Pak? Karena umat Islam ketika itu berjuang masing-masing. Tapi kalau berbicara Nabi, berbicara hadis, bersatu gak kira-kira? Bersatu, Pak. Setelah tahun 1700, timbulah pergerakan, Pak. Perlawanan kepada Belanda. Keteteran. Dalam rangka mensosialisikan bahwa bendera kita warnanya merah putih, Pak. Para ulama di mimbar-mimbar, di majelis-majelis, ya. Di pertemuan-pertemuan bilang kepada masyarakat. Kalian, hei orang. Nusantara, kalau bikin rumah, tolong atap dindingnya sebelum masuk genteng pakai apa itu? Bendera merah putih. Masih ingat gak, Pak? Orang tua kita dulu, kalau mau bikin rumah, atasnya itu, apa namanya? Kayu atasnya itu pakai apa? Bendera merah putih, Pak. Hei kalian, kalau punya anak, baru punya anak, tolong bikin bubur. Ketan merah dan ketan putih. Subhanallah, bubur putih. Dalam rangka, Pak. Mensosialisikan warna bendera merah putih. Bapak gak percaya? Datang ke Masjid Luar Batang, di penjaringan. Bapak masuk ke museumnya, Habib Husan bin Labu Bakar. Minta kepada pengurus. Saya minta biodata dan tanda tangan sebelas para ulama yang hadir. Yang menentukan bendera kita warna merah putih. Kapan itu? Ramadan. Jadi Ramadan ini bulan bersatuan Indonesia, Pak. Dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dahsyat, betul, Pak. Selamat menikmati. Terima kasih.